Kenapa alasan akhir hubungan kerjasama kami itu berakhir Dan kenapa saya pindah keluar dari sana juga Saya juga gak bisa ngomong Karena kalau saya ngomong itu pasti nanti akan menjatuhkan maruah salah satu pihak Kan gak bagus, gak bagus buat saya Hai, jangan lupa like, komen, dan subscribe di GMP Channel Oke, bye Tapi karena MTI ini bukan cuman isinya bukan cuman Rian Mahendra MTI ini isinya bukan cuman Rian Mahendra Bukan cuman Andi, bukan cuman Amri, bukan cuman siapa Ini banyak orang yang hidup di sini Walaupun hitungannya puluhan tapi buat aku ini banyak Dan mereka semua meminta pertanggung jawaban kepada aku sebagai pelindung mereka Supaya ini diluruskan Karena kalau enggak, ini akan jadi bola liar Bola liar itu kan enak kalau arahnya ke sini ya Kalau arahnya ke mana-mana kan nanti nama keluarga besar juga jadi tercoreng dan lain sebagainya Tapi satu hal yang bisa saya pastikan Satu hal yang bisa saya pastikan Walaupun saat ini saya belum bisa menunjukkan bukti-buktinya Karena hubungannya masih berkaitan dengan penyidikan kepolisian ya Satu hal yang bisa saya pastikan Dan semua tuduhan yang mereka tunjukkan kepada saya itu benar-benar tuduhan tanpa dasar Buat saya itu fitnah Buat saya itu pembunuhan karakter Entah motivasinya apa, saya enggak ngerti Kenapa acara sesakral itu yang harusnya jadi acara Launching promo jalur baru Kenapa harus diisi dengan hal-hal yang menurut saya secara etika moral ini enggak baik Karena dengan begini orang akan menilai Kita-kita ini kan orang-orang yang hidup di dunia transportasi ini Punya etika moral yang enggak tertulis Setiap bentuk perselisihan kita di lapangan kita selesaikan di lapangan Setiap bentuk perselisihan kita di dalam ini Sekarang logika aja deh Youtube itu kan jadi alat bukti ya Dalam artian itu adalah jejak digital Kalian bisa lihat sendiri kapan MTI mulai berjalan, mulai operasional Iya kan? Tanggal 24 Juni Iya enggak? 24 Juni itu kita trial mas Trial itu apa mas? Uji coba armada mas Abis kan baru selesai painting kan? Tanggal 24 kita nyatakan buat jalan Setiap bentuk kerusakan bis itu kan ada dua tipe ya Dua macam ya Sesuatu yang terlihat dari luar dan yang enggak terlihat dari luar Iya kan? Makanya yang udah terlihat dari luar sudah kita benahi Yang dirasakan yang enggak kelihatan dari luar Ibaratnya mungkin kompresor dalemannya kayak gimana Mungkin dryer dalemannya kayak gimana Mungkin kampas koplingnya dalemannya Ini kan hal yang ada di dalam dan tidak terlihat Ini makanya dibutuhkan trial Berarti tanggal 24 Juni kita trial Iya Bulan Juli tanggal 1 kita niatkan buat ini Pra operasional Namanya bis baru buka Baru jalur baru buka ibaratnya Kita kan berarti perlu adaptasi jalur kan Iya kan pengenalan jalur dulu kepada penumpang Gak apa-apa ya Santai-santai mas Santai-santai mas Jangan manik-jangan manik Pesawatnya dipakai mas Saya bikin dari kertas Lupa Pesawat kertas Jalan lanjut ya Sampai mana tadi Otomatis Butuh pengenalan jalur Iya kan Jadi bulan Juli itu Pengenalan jalur Bulan Juli saya pakai pengenalan jalur Mungkin menurut saya Karena pada saat itu langsung berhubung Masa rame ya Jadi enak lah pengenalan jalurnya Gak terlalu lama Orang udah luas langsung tau Oh iya jalan dari Dari mana namanya Dari Cipulir jam segini angkatan malam Dari Cipulir jam segini angkatan pagi Dari Karawaci jam segini angkatan malam Dari Karawaci jam segini angkatan pagi Ini kan butuh waktu Terus kalian inget gak Aku gak mau ngomong satu arah Karena aku pengen kalian sendiri Yang menyebutkan Karena itu kan bukti jejak digital Kalian inget gak Kapan aku bis ditarik secara sepihat Inget gak Aku lagi kegias bareng sama anak istriku Tanggal berapa Tanggal 19 Agustus Berarti bis itu baru jalan berapa bulan Satu bulan Lebih dua mingguan lah ya Kira-kira Kalau menurut versi mereka Ada masalah keuangan Masuk akal gak Baru jalan satu bulan dua minggu loh Ini logika aja Baru jalan satu bulan dua minggu Buat saya gak masuk akal Kalau alasannya karena faktor keuangan Karena sejak awal Memang administrasi itu mereka yang pegang Saya ini cuma hak pengendali operasional Itu nanti akan dibuktikan semua Jadi kita pun Kalau misalnya kebutuhan spare part Atau mungkin keuangan Atau lain-lain Itu pasti minta approval dari mereka dulu Itu nanti ada butuh chattingnya semua Ada semua Sudah kita siapkan Tapi makanya saya bilang Saya gak bisa berjauh masalah itu Karena itu akan jadi bahan Bukti untuk dipenyidikan Untuk faktor Tuduhan penggelapan uang Sampai dua Atau penggelapan apa Sampai dua koma dua miliar Ini buat saya gak masuk akal banget Gak masuk akal banget Dan luar biasa Ini Pembunuhan karakter Dan juga fitnah Tapi saya gak akan tinggal diam Untuk hal ini Saya pasti akan Akan-akan ada tindakan dari kita lah Di jalur hukum Dan luar biasa Dan luar biasa Dan luar biasa Dan luar biasa